Nah sebagai orang-orang percaya Paulus memberi penegasan hiduplah oleh roh Aku nunggu akan kehidupanmu sehari-hari akan jadi sangat berbeda Kehidupanmu sehari-hari akan selalu penuh kemuliaan Kehidupanmu sehari-hari akan selalu diselimuti oleh realita Tuhan Terjadilah Galatia fasal yang kelima ayat 16 sampai ayat yang ke-18 Kalau semua sudah mendapatkannya katakan amin Dan mari kita baca bersama dengan bersuara 1, 2, 3 Maksudku ialah hiduplah oleh roh Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging Karena keduanya bertentangan Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat Nah selama saudara menikmati realita kerajaan dalam hidupmu Otomatis tidak akan pernah ada lagi pergumulan dalam diri saudara Alasan kenapa kita masih terus alami pergumulan Karena kita menjalani hari-hari kita di dalam dunia ini Tapi walaupun kita hidup dalam daging Paulus berkata Tapi aku hidup berdasarkan iman kepada anak Allah Artinya ada sebuah kehidupan lain yang Tuhan sediakan Yang membuat kita tidak terganggu oleh apa yang terjadi Di sekitar kita Halo amin Apa yang terjadi di sekitar kita Seringkali mengganggu kita Apa yang terjadi di sekitar kita Seringkali membuat damai sejahtera hilang Membuat sukacita kita rusak Membuat kita jadi uring-uringan Membuat kita jadi terus mengalami kekalahan Tapi ada sebuah perjalanan hidup Yang berbeda Oh come on Ada sebuah perjalanan hidup yang berbeda Yang Tuhan sediakan buat kita Sehingga kita akan selalu menikmati realitas sorga Membuat kita selalu alami kemenangan Membuat kita selalu alami Tuhan itu nyata Katakan ada sebuah kehidupan yang lain Yang Tuhan sediakan bagiku Dan aku mau memasuki kehidupan yang baru itu Kehidupan yang berbeda itu Kehidupan yang penuh kemuliaan itu Nah yang menarik Kata hiduplah oleh roh Ditulis di dalam Alkitab Bahasa Inggris Walk in the Spirit Tapi kata hiduplah oleh roh Walk in the Spirit Diambil dari kata Yunani Peripatio Nah kata peripatio Katakan sama-sama Peripatio Apa itu peripatio Maksud dari kata peripatio Artinya adalah Sebuah tindakan untuk menginjak-injak Nah bukankah selama sekian waktu lamanya Dalam perjalanan sehari-hari kita Kita mendapati ada saja Gangguan dari si jahat Yang mencoba mengusik kita Mencoba mengganggu kita Sering ada penyerangan-penyerangan yang terjadi Dalam hidup kita Sehingga sepertinya kita ini sering diganggu oleh si jahat Nah tapi ketika sodara hidup oleh roh Katakan hidup oleh roh Maka sodara akan ada di atas Dari semua gangguan yang ada Namanya menginjak Katakan peripatio Melakukan tindakan Menginjak-injak Namanya menginjak Artinya kita yang di atas Kalau kita berkata Saya menginjak semut Yang di atas siapa? Kita Semutnya yang di bawah Nah ketika kita mengatakan Hiduplah oleh roh Peripatio Ini tindakan menginjak Apa yang diinjak? Keinginan daging Perbuatan musuh Gangguan si jahat Itu semua ada di bawah kita Sehingga bisa kita injak Dan yang namanya menginjak Itu butuh tenaga Artinya ketika sodara hidup di dalam roh Hidup oleh roh Peripatio Sodara akan memiliki cukup kekuatan Engkau ada di atas Engkau punya kekuatan Untuk bisa menginjak Engkau butuh kekuatan Untuk menginjak Engkau harus di atas Hari ini aku deklarasikan Di dalam nama Yesus Tuhan sedang membawa engkau Untuk hidup tidak lagi di bawah Tidak lagi ada pada level yang sama Tapi ada di atas Tuhan sedang membawa engkau Memiliki level di atas Dan engkau punya cukup kekuatan Untuk menginjak musuh-musuhmu Menginjak segala perbuatan daging Menginjak segala pekerjaan iblis Menginjak segala perbuatan Dari si jahat Engkau menginjak Engkau menaklukkan Engkau menjadi seorang penakluk Engkau menjadi seorang pemenang Terjadilah Ini adalah standar Katakan inilah standar Yang Tuhan berikan Selain Diterjemahkan sebagai Tindakan menginjak-injak Kata Peripatio Juga memiliki arti Melakukan Perjalanan dengan langkah-langkah lebar Itu arti kata Peripatio Melangkah dengan langkah lebar Untuk menunjukkan Kemampuan dan kekuatan Yang kita miliki Itulah arti kata Peripatio Nah sebagai orang-orang percaya Paulus memberi penegasan Hiduplah oleh roh Tapi untuk saudara bisa selalu menikmati Kehidupan oleh roh Kehidupan yang ada dalam posisi rohani yang di atas Kehidupan yang selalu penuh kekuatan Pertama-tama harus dibangun Sebuah mentalitas yang berbeda Saudara tidak boleh menganggap Apa yang saudara jalani selama ini Ada tantangan Ada pergumulan Kadang kalah Kadang kita mengalami down Tawar hati Jangan anggap itu semua wajar Jika Yesus menaklukkan kematian Yesus mengalahkan maut Yesus mengalahkan iblis Dia dipermuliakan di sebelah kanan Bapak Bapak ambil kehidupan yang sama Disebut dengan istilah roh Kristus Lalu kehidupan ini diduplikasi Kehidupan ini diperbanyak Dan dimasukkan dalam hidup semua saudara Sehingga setiap engkau sebagai orang percaya Engkau akan alami kehidupan yang berkemenangan Dari dosa maut iblis Seperti yang Yesus miliki Sekali lagi akan ada dalam hidupmu Seperti inilah normalnya orang percaya Menjalani kehidupan sebagai orang percaya Yang kadang kalah Kadang menang Kadang stres Kadang tertekan Itu tidak normal Katakan itu tidak normal Amin Normalnya adalah selalu berkemenangan Selalu penuh kemuliaan Selalu alami realita Tuhan Itu yang normal Lalu bagaimana caranya Biar kita mulai menikmati kehidupan yang penuh kemuliaan itu Tidak ada alternatif lain Saudara harus mulai membangun mentalitas ini Katakan prajurit Olahragawan Petani Kenapa harus menjadi prajurit terlebih dahulu Karena sebagai seorang prajurit Dia didisiplin Untuk selalu memastikan dirinya siap sedia Bahwa kita harus selalu mendisiplin diri kita Dan tidak menganggap bahwa kelalaian itu normal Ayo kita belajar mendisiplin diri kita Sadari kita sedang terus ada dalam peperangan rohani Kelengahan akan membahayakan kita Nah prajurit dilatih untuk tidak lengah Nah pastikan semua saudara tidak lengah Engkau harus selalu waspada Apa yang harus diwaspadai pikiranmu Karena medan peperangan yang sesungguhnya ada disini Kalau medan peperangan di alam roh sudah jelas Yesus sudah menang Come on Medan peperangan di dalam alam roh sudah pasti Kepastiannya adalah kita sebagai tubuhnya Kita juga ikut menikmati kemenangan yang sama Mulailah hari-hari kita Dari titik kemenangan yang Kristus sudah berikan Jadi saya mau semua saudara Mulai hari ini Ayo kita bikin sebuah rutinitas Waktu yang lampau Saya harap saudara masih terus mengingat dan mempraktekannya Kalau enggak oke lah Saya memaafkanmu Tapi yang ini enggak boleh Kalau enggak dipraktekin Waktu lalu saya menjelaskan Saya menekaskan buat saudara Tiap pagi Mulailah dengan engkau mendeklarasikan aku Hubungkan hidupku Dengan apa yang Kristus sudah berikan Atau Kristus sudah doakan sepanjang malam Aku menghubungkan diriku dengan dimensi di dalam Kristus Masih ingat itu? Tapi pagi hari ini saya mau semua kita Mulai membangun sebuah rutinitas yang lebih detail Oh come on Membangun sebuah rutinitas yang lebih detail Ketika saudara bangun pagi hari Mulailah dengan saudara membuat sebuah deklarasi Mulai dengan sebuah deklarasi Aku percaya Kristus yang sudah berkemenangan itu Sekarang hidup di dalam diriku Ya puji Tuhan ya Pada sepanjang hari ini Saya ibadah Luar biasa ya Tuhan bekerja melalui pujian penyembahan Dari mulai pujian penyembahan Tuhan banyak banget berbicara Saya bersyukur banget gitu Di sini ada pembentukan secara pribadi Melalui kotbah-kotbah dari Pastor Steven Melalui pujian penyembahan Di situ justru banyak sekali saya dibentuk dan diubahkan Menurut saya ini yang menjadi kehidupan bagi pribadi saya Yang selama ini memang sudah hilang ya Saya tidak merasakan hadirat Tuhan Saya tidak merasakan bagaimana jamahan Tuhan Sudah lama sekali ya Tapi begitu saya masuk di sini Saya datang di sini Luar biasa Tuhan bentuk saya Saya banyak sekali diberkati Diperlengkapi terus-menerus Bukan hanya sepanjang hari Minggu saja Tapi sepanjang hari Melalui daily devotion Itu juga luar biasa buat saya Untuk pribadi saya Dan di sini saya mau bilang Untuk hari ini Tuhan begitu mengingatkan saya ya Untuk membenahi kehidupan pribadi saya Tapi saya bersyukur Bahwa saya diingatkan Kalau saya ini Lebih dari pemenang Makanya Saya tidak habis Bersyukur ya Atas apa yang sudah Pastor Steven berikan buat saya Dari setiap firman-firman hari ini pun Juga mengingatkan saya terus Untuk saya lebih baik lagi Saya lebih Mendisiplin diri saya Untuk lebih Akurat lagi Dalam firman Dan di dalam Tuhan Pada ibadah hari ini Saya seperti diingatkan Bahwa kita Pada saat kita menerima Hidup kita untuk Yesus Kristus Bahwa kita sebenarnya Sudah menerima Roh Kristus di dalam kita Itu saya mengingatkan Bahwa setiap hari Saya harus memulai sesuatu Dengan hal yang baru Dengan roh yang baru Mendeklarasikan apa yang Firman katakan Dan saya memastikan Setiap hari saya memulai Dengan kuatan baru Dengan roh yang berkobar-kobar Sehingga yang saya dapat Saat ini Kita memastikan bahwa Kita pasti akan berkemenangan Dengan memulai segala sesuatu Dengan roh Kristus Yang ada di dalam kita Itu terkonfirmasi ya Jadi ada klik gitu loh Setiap janji-janji Tuhan Yang sudah diberikan ke saya Untuk saya menjadi Orang yang berkemenangan Itu saya pegang Saya percaya Sungguh-sungguh Bahwa itu memang dari Tuhan Dan saya Yakini bahwa Saya tidak jalan sendiri Endingnya disitu Makanya Pastor Stephen selalu bilang Kalau belum happy ending Tuhan masih bekerja Dan disitu saya pegang Saya percaya bahwa nanti Bakalan ujung-ujungnya Happy ending Buat saya Dan suami saya Nikmati hari-harimu yang penuh Dengan prokosa Nikmati hari-harimu yang Diliputi oleh realita Keberadaan Tuhan sendiri Bapak aku berdoa Di alam mulai hari ini Kehidupan kami Tidak akan menang sama lagi Masa-masa kekristenan yang suam Masa-masa kehidupan yang penuh kekalahan Sudah berakhir Aku deklarasikan Sudah berakhir Aku deklarasikan Aku nubuatkan atasmu Sudah berakhir Hari yang baru Sudah datang Engkau sedang memasuki hari yang baru Hari yang penuh kemenangan Hari yang penuh sorak-sorak Hari yang penuh keantusiasan Hari yang penuh dengan hindangan ilahi Tuhan akan terus nyata dalam hidupmu Realitas sorga Realitas keberadaan Tuhan Kuasa firman Kuasa roh Akan terus menjadi bagian hidupmu Setiap hari Setiap waktu Engkau akan jadi lebih mudah bersuka cita Engkau jadi lebih mudah bersorek-sorek Engkau lebih mudah mengucap syukur Engkau lebih mudah tertawa suka cita Ada senyuman yang tidak pernah hilang Dari hidupmu Karena engkau alami Tuhan Itu nyata Dan dia masih terus bekerja Porsi sorga Selalu menjadi bagian hidupmu Setiap hari Sona kemenangan Selalu menjadi bagian hidupmu Setiap hari Realitas firman dan roh Akan menjadi bagian hidupmu Terjadilah Yang percaya katakan Aleluya Terjadilah Terjadilah Terjadilah